Nah ini aku kasih air dulu Nah jadi kalau kalian mau ngasih air Jangan setengah-setengah kayak gini Ya lebih baik tadi Tidak usah menggunakan air Atau 3 kali Kalau mau menggunakan air Kasih 3 kali dari tempurungnya Nah fungsinya buat apa sih bang Nah ini fungsinya kayak gini teman-teman Ya kalian bisa lihat tuh Dia kesulitan teman-teman Kenapa ya Senar Kuropedia juga akan membagikan giveaway teman-teman Nah kapannya itu Jangan lupa aktifkan notifikasinya Ya jadi biar kalian Tidak ketinggalan Yo halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Apa kabar teman-teman Kuropedia di seluruh Indonesia Dan para pecinta Kura-kura Air tawar di seluruh Nusantara Pagi ini Bertemu lagi di channel Kuropedia tentunya Nah di video kali ini Apa sih yang mau Kita bahas lagi guys Jadi Kita mau bahas tentang Idealnya Atau Bang berapa sih kira-kira Ketinggian air yang bagus Untuk kura-kura Khususnya untuk kura-kura air ya Dan kura-kura Brazil tentunya Nah Saksikan terus video ini Sampai habis Jangan di skip-skip Agar kalian bisa paham Dan Tidak salah paham Gitu teman-teman Jadi sebenarnya Kalian Kura-kura 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 Kalian mau dikasih air Mau pakai metode Dikeringkan Sebenarnya enggak masalah Teman-teman Yang penting Kalian Tahu dulu nih Kebutuhan Kira-kira kura-kura kalian Butuh air Atau enggak Sibang gitu Teman-teman Kok bang Kura-kura kalian Butuh air Atau enggak nih Teman-teman Oke Cekidot Jangan di skip-skip Pantengin terus Channel Kuropedia tentunya Nah sekarang Biasa Rutinitasku Di Hari Sabtu pagi Atau minggu pagi Itu membersihkan Wadah Si kura-kura Serta Perlengkapannya Filter-filternya Teman-teman Nah Tadi pagi Kan hujan ya Ini cuacanya memang Lagi ekstrim banget ya Untuk hiper Kura-kura Teman-teman Jadi Pagi hujan Sore hujan Gitu kan Makanya Aku Ketika pulang kerja Itu enggak berani Untuk menguras air Karena biasanya Kondisi air Ketika pas ke hujan Itu akan dingin banget Makanya aku enggak mau Blunder untuk Nguras Kolam Kura-kura Ketika malam hari Gitu kan Kebetulan juga aku pulangnya Malam Biasanya sih Di hari Rabu Itu aku Kuras Gitu kan Dan ketemu lagi Di hari Di Jumat malam Atau di Sabtu pagi Itu aku Kuras Tapi Aku tidak mau Ngambil resiko Untuk nguras Di malam hari Karena memang Suhu airnya itu Ketika hujan Dingin banget Teman-teman Jadi Aku putusin Kemarin Seminggu Satu minggu itu Aku baru Kuras Pagi ini Dan Pagi ini pun Ternyata juga hujan Airnya dingin Tapi tadi Alhamdulillah Matahari Sempat muncul Jadi Kesempatan untuk Jemur juga Si kura-kuranya Agar tetap Mendapat Pasokan Mataharinya Nah Kalian Kalau misalkan Ada kesempatan Untuk menjemur Teman-teman Itu lebih baik Kalian Jemur Walaupun hanya 5 menit Gitu ya Jadi walaupun hanya 5 menit Kura-kura butuh Matahari Mau seminggu sekali 3 hari sekali Setiap hari Bahkan lebih Bagus Teman-teman Taking ekstrimnya Cuaca Ya Kemarin-kemarin Aku sampai Nitipin 3 kura-kura Bukan nitip si ngasih Gitu Ngasih kura-kura Ke sodara Itu yang RBN Siben Satu Sama Daput Teman-teman Karena Disini Kondisinya Aku kekurangan Heater Dan penelengkapanku Juga Tidak Tidak terlalu Bagus Dan tidak Tidak terlalu Complete Untuk lampu UVA UVB Aku menggunakan Lampu yang Nomoyped Yang murah Jadi Itu aku Kasih ke Sodara Untuk 3 kura-kura Karena penelengkapan Di rumahnya Dia Complete Karena aku tidak mau ambil resiko Daripada mati Disini Karena peralatanku yang Kurang memadai Jadi aku Kasih ke Sodara Untuk 3 kura-kura Itu Nah sisanya Disini Aku miara Sekarang lagi Tidak terlalu banyak Teman-teman Dan aku juga Lagi Kalau lagi cuaca Kayak gini Kalau bisa Kita jangan Beli kura-kura Dulu Teman-teman Karena Dimanapun Pasti Berpotensi Si kura-kura Terkena flu Jadi Kalau kalian Mau beli Kura-kura Lagi musim Kayak gini Diurungkan dulu Jadi Tunggu Sampai nanti Sekiranya Intensitas Dari Cuaca Dingin Atau Hujan Ini Sudah Merda Teman-teman Daripada Kita harus Ambil resiko Kita Tidak bisa Salahkan Sellernya Juga Cuman Kalau kita Paham Kita Tahu Jadi Tahan dulu Niat kita Untuk Beli Kura-kura Kalau Cuaca Lagi Seperti Ini Teman-teman Oh iya Aku juga Mau Ngabarin Ya Kemarin Grup Komunitas Yang sebelumnya Itu Di-block Oleh Facebook Ya Gara-gara Masih banyak Teman-teman Member Yang Berjualan Di Grup Itu Jadi Sekarang Nama Grup Kita Ganti Yaitu Komunitas Kura-kura Air Indonesia Ada Disini Komunitas Kura-kura Air Indonesia Silahkan Teman-teman Bergabung Lagi Di Grup Tersebut Tapi Ingat Tolong Jangan Jualan Karena Itu Hanya Wadah Untuk Diskusi Seputar Ya Mungkin Bagi Yang Pemula Ketemu Dengan Yang Senior Atau Berpengalaman Jadi Bisa Berbagi Informasi Atau Kalian Bisa Nanya Langsung Disitu Dan Dijawab Langsung Oleh Para Keeper Keeper Atau Senior Yang Sudah Berpengalaman Dalam Bidang Kura-kura Air Tawar Teman-teman Jangan Lupa Untuk Join Tentunya Nah Ini Yang Sering Jadi Bahan Perdebatan Bahan Pergunjingan Kontroversi Polemik Dalam Dunia Kura-kura Air Apaan Tuh Kira-kira Nah Kura-kuranya Mesti Pakai Air Apakah Gak Teman-teman Nah Sekarang Di depan Saya Ada Box Dari Salah Satu Makanan Fast Food Teman-teman Nah Ini Saya Sama Sekali Tidak Di Endorse Ya Guys Jadi Tapi Box Ini Bagus Juga Sih Ya Buat Wadah Kura-kura Yang Pengen Mencerahkan Warna Ya Karena Putih Semua Woy CFC Endorse Gua Dong Nah Sekarang Sering Banyak Pertanyaan Atau Teman-teman Yang Bingung Kira-kira Kura-kuranya Mesti Pakai Air Atau Kagak Teman-teman Jadi Gini Nah Kalau Misalkan Kalian Posisi Rumahnya Di Indoor Meliharanya Di Indoor Nah Itu Tidak Pakai Air Seperti Ini Tidak Bapak Teman-teman Gitu Kan Tapi Kalau Misalkan Di Outdoor Kita Tidak Tau Ya Karena Apa Namanya Dia Untuk Suhu Itu Kan Bukan Hanya Suhu Yang Berada Di Air Tapi Juga Ada Suhu Udara Jadi Kalau Kalian Pelihara Di Outdoor Itu Ada Kemungkinan Juga Mereka Akan Kedinginan Walaupun Sudah Dikerikan Seperti Ini Teman-teman Nah Jadi Menurutku Kalau Misalkan Posisi Kering Gini Ada Baiknya Kalian Masukkan Aja Kedalam Outdoor Atau Di Tempat Yang Memang Sekiranya Suhu Dari Udaranya Itu Tidak Dingin Guys Ya Tapi Kalau Misalkan Di Kurapedia Nih Teman-teman Mereka Semua Menggunakan Air Yang Cukup Tinggi Tinggi Tuh Boleh Dilihat Ya Airnya Tinggi Tinggi Nah Ini Ada Alasannya Tersendiri Bagi Saya Teman-teman Jadi Ya Beda Pendapat Tidak Masalah Ya Asal Kita Sama-sama Bisa Terus Menjaga Dan Membuat Si Kura-kura Hidup Jadi Airnya Di Kurapedia Ini Tinggi Tinggi Teman-teman Nah Mau Tahu Alasannya Kenapa Sekali Lagi Ini Berdasarkan Pengalaman Pribadi Ya Teman-teman Ya Bukan Untuk Membanding Bandingkan Oke Nah Jadi Alasan Pertama Kenapa Di Kurapedia Itu Selalu Menggunakan Air Tadi Yang Pertama Karena Posisi Kandang-kandang Ini Letaknya Di Semi Outdoor Dan Kalau Malam Itu Kalau Hujan Nah Udaranya Juga Dingin Teman-teman Jadi Kalau Aku Keringkan Model Seperti Ini Ya Itu Tetap Aja Kurah-kurahnya Akan Kedinginan Teman-teman Jadi Ya Mau Pakai Air Mau Tidak Ya Dia Akan Tetap Kedinginan Tapi Kalau Misalkan Kita Menggunakan Air Nah Kalian Pernah Misalkan Berenang Di Daerah Pegunungan Atau Di Puncak Ya Nah Ketika Kalian Lagi Berenang Kalian Akan Merasakan Bahwa Di Dalam Air Itu Akan Terasa Lebih Hangat Daripada Di Luar Ya Akan Daerah Pegunungan Dingin Tuh Nah Jadi Kalau Kalian Sudah Berenang Dan Berenang Di Bawah Air Itu Biasanya Akan Hangat Namun Ketika Kalian Berdiri Ke Atas Itu Akan Terasa Dingin Teman-teman Sekarang Untuk Alasan Kedua Seperti Ini Teman-teman Jadi Aku Menggunakan Air Itu Tiga Kali Dari Tempurung Si Kura-kura Nah Ini Aku Kasih Air Dulu Nah Jadi Kalau Kalian Mau Ngasih Air Jangan Setengah Setengah Kayak Gini Ya Lebih Baik Tadi Tidak Usah Menggunakan Air Atau Tiga Kali Kalau Mau Menggunakan Air Kasih Tiga Kali Dari Tempurung Nah Fungsinya Buat Apa Si Bang Nah Ini Fungsinya Kayak Gini Teman-teman Jika Posisinya Kebalik Seperti Ini Teman-teman Nah Dia Ada Besar Kesulitan Teman-teman Kenapa Karena Debit Air Ini Tidak Tinggi Ya Atau Karena Dia Mungkin Keberatan Tempurung Atau Posisinya Agak Susah Untuk Bangun Ya Dia Jika Kelamaan Dia Bisa Mati Teman-teman Dalam Keadaan Seperti Ini Karena Kita Tidak Setiap Hari Melihat Atau Memantau Si Kura-kura Tersebut Teman-teman Nah Ini Kalau Misalkan Posisinya Itu Di bawah Dari Tempurung Atau Setengah Dari Tempurung Kalian Bisa Lihat Posisi Airnya Debit Airnya Sekarang Kalau Aku Kasih Dia Dengan Batas Air Yang Tinggi Teman-teman Bisa Dilihat Dengan Air Yang Tinggi Ketika Dia Terbalik Atau Jatuh Dari Basking Seperti Ini Nah Dia Tidak Usah Perlu Waktu Lama Untuk Membalikan Badannya Teman-teman Nah Untuk Resiko Air Setinggi Ini Memang Untuk Baby Itu Sangat Rawan Nah Makanya Idealnya Itu Kalian Harus Membuat Basking Dengan Pijakan Yang Bisa Dikatakan Mudah Seperti Anak Tangga Seperti Ini Atau Seperti Ini Bisa Juga Seperti Ini Jadi Dia Bentuknya Landai Landai Atau Menurun Nah Dulu Aku Pernah Bikin Kesalahan Seperti Ini Jangan Sekali Sekali Kalian Bikin Seperti Ini Jadi Tidak Ada Anak Tangganya Teman-teman Yang Bisa Dilihat Nah Itu Dia Akan Kesusahan Untuk Naik Ke Baskinnya Makanya Disitu Aku Tambahin Batu Ulekan Untuk Untuk Manjat Ke Baskin Dengan Mudah Oke Terima Kasih Sudah Menonton Intinya Seperti itu Teman-teman Mau Kalian Menggunakan Air Kek Mau Kalian Tidak Menggunakan Air Kek Jadi Lebih Baik Kalian Menggunakan Air Itu Maksimal Ditinggiin Jadi Jangan Setengah Setengah Atau Kalau Kalian Mau Tidak Menggunakan Air Lebih Baik Tidak Menggunakan Air Sama Sekali Jadi Jangan Pernah Kasih Air Untuk Mereka Menetap Atau Di Wadahnya Mereka Itu Sedikit Sedikit Gitu Ya Karena Ya Itu Contohnya Imbasnya Itu Banyak Teman-teman Dan Bisa Berakibat Si Kura-kura Ini Mati Gitu Teman-teman Jangan Lupa Untuk Terus Bantu Support Dan Subscribe Channel Kurapedia Dan Terus Nonton Channel Kurapedia Semoga Channel Ini Bisa Membantu Teman-teman Dalam Ilmu Perkuraan Ya Ilmu Perkuraan Oh iya Channel Kurapedia Juga akan Membagikan Giveaway Teman-teman Nah Kapannya Itu Jangan Lupa Aktifkan Notifikasinya Ya Jadi Biar Kalian Tidak Ketinggalan Tapi Yang Jelas Saya Tidak Akan Memberikan Giveaway Kura-kura Kalau Cuacanya Lagi Begini Karena Saya Juga Belum Mendatangkan Kura-kuranya Untuk Giveaway Tapi Ditunggu Aja Videonya Terima Kasih Sekarang Kurapedia Udah 2000 Subscriber Berkat Kalian Semua Selamat Selamat Bermain Dengan Kura-kuranya Tetap Jaga Kondisi Tubuh Kita Dan Jaga Si Kura-kuranya Karena Musim Lagi Extreme Oke Teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Tempurung Bye Bye Bye